Intro Halo guys, dan selamat datang kembali di channel Pro Games ID Dan kali ini kita akan lanjutin lagi World Truck untuk game Samurai Warrior 2 Jadi pada video sebelumnya, kita sudah berhasil untuk menyelesaikan semua cerita utama dari karakter Shemitsu Narishida Jadi dari stage 1 sampai yang ke-6, kita terakhir sudah berhasil untuk mengalahkan si Iyasu Tokugawa Tapi disini, sebelum kita masuk ke Dream Mode Disini ternyata Dream Mode-nya si Michunari Shida, itu adalah lanjutan dari cerita utama Jadi berbeda dengan karakter yang biasanya, karakter-karakter yang sudah pernah kita pakai ya Itu biasanya kan Dream Mode-nya itu merupakan babak bonus Tapi kalau misalkan di ceritanya si Michunari, itu adalah lanjutan dari pertarungan sebelumnya Yang ada di cerita utama Jadi setelah kita melawan si Iyasu di Sekigahara, itu kita akan melawan dia lagi Karena kan disini si Iyasu belum benar-benar kalah ya Jadi dia tuh akhirnya kabur dari Sekigahara menuju ke Edo Edo campaign ini ya Jadi oke disini gue juga akan tunjukin cara untuk bisa mendapatkan senjata keempatnya si Michunari So oke let's go Ini merupakan map atau lebih tepatnya Cara untuk bisa mendapatkan senjata-nya Michunari disini lumayan ribet Ya jadi si Michunari Shida itu telah berhasil memenangkan pertarungan di Sekigahara Tapi Iyasu dia malah kabur ke Edo Ya disini kelompoknya Michunari akhirnya mengejar dengan pasukannya Ya disini si Michunari Shida dibantu oleh Yukimura dan juga Kanetsu Gunawe Mereka bersama-sama menuju ke Edo untuk bisa mengalahkan si Iyasu Ya tapi disini si Iyasu juga mendapatkan bantuan dari Masamune Date Nah disini kita akan melihat banyak sekali yang mati Seperti Masamune, Terus Tadekatsu, Terus apalagi ya Ina ada gak ya? Kalau gak salah gak ada Ina disini Kita akan coba lihat Pokoknya disini kalian harus ikutin step by step yang akan gue lakukan Jika kalian ingin bisa mendapatkan senjata keempatnya Michunari Shida Soalnya disini kalau kalian tidak mengikuti cara gue Maka kalian tidak akan bisa mendapatkan senjata ini Senjata yang bernama Golden Frill Yang memiliki elemen S ya Jadi ini merupakan senjata terkuat dari si Michunari Disini mungkin untuk kuda gak perlu ganti Untuk bodyguardnya ya kita akan tingkatin Zenjubo Agar dia bisa mencapai level 20 ya Level maksimum Oke disini kita harus bener-bener membunuh si Yasu Dan juga kita harus menjaga si Hideori Toyotomi Jangan sampai dia mati Jadi disini tuh kita berada di bagian luar Sedangkan disini tuh kastil Edo tuh dia Apa bener-bener apa ya? Besar ya? Luman besar Dan ada dua bangunan Yang dimana dua bangunan tersebut tuh Yang besar itu baru adalah markasnya si Yasu Sedangkan yang kecil itu hanyalah kayak semacam camp biasa ya Jadi kita juga akan masuk ke situ Untuk bisa mendapatkan senjata keempat Soalnya senjata keempat itu kalian harus lewat situ Harus lewat bagian bangunan kecilnya Soalnya itu bisa kalian lihat ya Di tengah-tengah itu ada kayak semacam jembatan Dan disitu kalian bisa menemukan senjata keempatnya Tapi pertama-tama untuk memunculkan senjata tersebut Itu kalian harus melakukan berbagai macam misi yang Akan gue tunjukin sekarang Jadi kalau kalian tidak melakukan cara-cara ini Kalian tidak akan bisa mendapatkan senjata keempat Jadi pokoknya pertama-tama Itu kalian kesini dulu Ya defeat all of the enemy officer Ya kita akan kesini mengalahkan pamannya si Masa Menedate Yaitu Yoshiaki Mogami ya Iya si Ginchiyo Tachibana dia bilang bahwa Mitsunari aku tadinya gak pengen loh bergabung sama kelompokmu Tapi sekarang dikarenakan kamu telah berubah Akhirnya Ginchiyo Tachibana tuh mau Untuk bergabung dengan kelompoknya si Mitsunari Oke jadi borsan Gue tadi cuma mengalahkan si Yoshiaki Mogami Untuk membuka pintunya Nah disini gue harus nunggu Gue harus nunggu dikarenakan disini kita harus membantu temen kita Iya disini Masa Menedate Kita membuka pintu Sengaja dia Iya jadi ada temen kita yang bernama Hidei Ukita Dia bodoh gitu loh Dia tuh malah masuk ke dalam kastil Padahal itu merupakan jebakan Jebakannya si Masa Menedate Jadi kita akan coba selamatkan dia Oke bentar gue akan fokus dulu Iya disini dikarenakan kita masuk ke dream mode Jadi musuhnya bakalan cukup susah Darahnya tuh bisa kalian liat darahnya tebel Oke satu mati Iya disini bisa kalian liat ya Ada suatu misi dimana Kita ya berhasil menyelamatkan si Ukita Oke dan disini ada temen-temen kita yang berhianat ya Yaitu dari kelompoknya Hideaki Kobayakawa Nah itu kita juga harus cepet-cepet kalahin semuanya Kelompoknya Hideaki ini Jadi mereka tuh malah berpihak kepada kelompoknya si Yasu Sama seperti di pertarungan sebelumnya ya Pada saat kita bertarung di Sekigahara Mereka juga berhianat kepada si Yasu Eh kepada si Mitsunari Oke disini kita gak bisa masuk lewat situ Soalnya pintunya ketutup Jadi kita harus masuk lewat bawah Jadi terpaksa kita akan kesini dulu Iya disini udah mulai Kalian bisa membaca ya Membaca Apa pikirannya si Masamune Dimana disini tuh sebenernya Si Masamune tuh Lagi mempersiapkan untuk melakukan penyerangan Kepada atasannya sendiri Yaitu si Yasu Jadi disini tuh si Masamune tuh Pengen banget untuk menjadi pemimpin Jepang Jadi kalau kalian pengen liat detailnya Itu kalian bisa cek di video sebelumnya Yang pernah gue upload Yaitu di ceritanya Masamune Ya bentar nih Kita akan kalahkan nih si Hideaki Hmm oke sip Defeat the traitors quickly Jadi pokoknya kita harus cepet Mengalahkan para traitors ya Para pengkhianat ini Tapi bentar Gue juga diharuskan untuk ini Harus destroy all enemies Within the castle Jadi untuk membuka pintu kastilnya Itu kita harus mengalahkan Ada Totalnya ada 6 ya Tadi udah gue kalahin 1 Terus sisanya ada 5 disini Ya disini gue gak sabar Abis ini Gue akan menggunakan Si Naga Mas Azai Yang dimana Dia tuh bener-bener Salah satu karakter favorit gue Dia bagus banget karakternya guys Attack powernya bagus Terus dari segi gerakannya juga bagus Jadi gue bener-bener gak sabar banget Soalnya Naga Masa Sama si Mitsunari Kalau misalkan gue pengen bandingkan Itu jauh banget Lebih kuat si Naga Masa ya Shit man Gue butuh darah Gue butuh darah Shit bentar Nah ini dia yang gue cari Sip Iya kemon Kita cepet-cepet ke bawah ya Abis ini Tapi daripada bolak-balik Gue memang sekajak sini dulu Ayolah Come on Ditahan terus loh Nice Oke bagus Udahlah Pak Tua Menyerah aja Ya itu temen-temen kita pada Pada minta bantuan semua Di sebelah kiri Itu kalau misalkan Kalian gak cepet-cepet Mengalahkan Para Traitor Para Pahyanat Itu maka nanti Kelompok kita mentalnya Akan bener-bener melemah Alah kemon Disini emang Emang pada kuat-kuat Si Officernya Misalkan lihat ya Tuh Pada aktif semuanya Mampus Oke kemon Cepet-cepet-cepet ke bawah Hmm Mampus Cerot Oke bagus Yuk please Semoga Gak ada yang mati Di bawah Kalau misalkan Ada yang mati Sih gak apa-apa guys Tapi Lebih baik Jika kalian menjaga Temen-temen kita juga ya Dasar para Pahyanat Lah Gue itu paling gak suka gitu loh Kalau diserang dari atas Kayak gitu Mereka kayak gak punya Serangan lain aja Bentar 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 Gue kabur dulu Gue butuh darah disini Soalnya serangan mereka tuh Attacknya lumayan kuat ya Iya Iya Shit Hmm Gila Serangku itu kayak Kayak gak berasa apa-apaan Coy Hmm Oke nice Cerot Mampus Oke Satu mati Tinggal satu lagi Cerot Udah lah Gak usah ditahan-tahan gitu Kenapa sih Biar Matinya Cepet Cepet Iya ini juga Para Kroco-kroco nya Juga nyebelin Hmm Mampus Oke Siap kita berhasil Untuk mengalahkan Para ini Para traitor Ya you have Defet the traitor Nah disini Apa namanya Kalian jangan Mengalahkan Para enemy Yang ada di dalam Kastil Soalnya kalian Kalahinnya terakhir aja Soalnya nanti Setelah kalian Mengalahkan semuanya Itu akan muncul Si Ini Kotorafuma Oke Sep Kita berhasil Nah ini Gak enaknya adalah Pintu yang disini Gak akan terbuka Dari Dari luar ya Jadi kita harus Masuk Muter Dari bawah Oke disini Kanetsu Gunawa Dan juga Yukimura Sanada Sudah mulai advance Ya tuh kan This gate cannot be open From outside Jadi gak bisa dibuka Dari luar Kita harus bukanya Dari dalam guys Dan Iya nanti Si Kotorafuma Lumayan susah Untuk dilawan Di tempat ini Waduh disini Udah mulai Udah mulai Mendung Gue harap disini Gak hujan deras Please Gue lagi recording Oke bagus Ya tinggal Satu orang lagi Yaitu Naomasai Karakter baru Di game Samurai Warrior 4 Yang Ya dia tuh Nyebelin banget Gitu loh Kalau kita Berada di Pihak Iyasu Entah kenapa Si Naomasa tuh Sangat lemah Tapi kalau jadi musuh Dia lumayan kuat Kalau kita Jadi temennya Naomasa ya Kita berada di Pihaknya Iyasu dia tuh Jadi beban Si Naomasai Ayo Come on Nice Oke disini Gue harus siap Siap Lalu siap Siap Come on Disini akan muncul Si Kotor Fuma Iya tuh Jadi dia tuh Muncul Lewat jalan Rahasia Ada jalan Rahasia Di bagian atas Lalu cepet Buka pintunya Oke cepet Buka pintunya Iya Jadi Kotor Fuma Itu bermaksud Untuk menuju Ketempatnya Hideori ya Jadi Kita pastikan Jangan Sampai Kotor Fuma Itu sampai Ke markas kita Iya Soalnya disini Dia kuat banget Jadi Kotor Fuma tuh Disini kondisinya Adalah Dia tuh lagi Disewa ya Disewa sama si Apa Iyasu Bentar gue akan coba Save dulu Takutnya gue mati Disini Hmm Cerot Ya disini gue Kalian bisa Menggunakan Charge attacknya Si Semua Mitsunari Untuk membekukan Si Kotor Fuma Biar Lebih cepet Atau Kalian juga bisa Menggunakan Trap ya Trap kayak gini Iya Tapi Sayangnya disini Dikanakan serangannya Kotor Fuma tuh cepet Jadi dia tuh Bisa menghindar Dengan Dengan mudah Menghindari serangan kita ya Hmm Iya tuh kan Gerakannya cepet banget Cerot Hmm Mampus membeku Oke Kita berhasil Akhirnya Iya Dan disini Itu kalian Jika pengen Bisa mendapatkan Senjata keempat Itu kalian Gak boleh Untuk masuk Kedalam Kastil Manapun Kecuali Yang disini Kecuali Yang disini Jadi Kalian pastikan Kalian Jangan masuk Ke Apa Kastilnya Iyasu dulu Sebelum Kalian mendapatkan Senjata keempat Nah Disini Syarat Tadi kan syarat Yang pertama adalah Kalian selamatkan Si Ukita 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 yang Dijebak Sama Para penembaknya Klan Date Kita udah berhasil Dinamatin dia Terus abis itu Kalian buka Semua pintunya Mengalahkan 6 officer Tadi ya Di bagian dalam Terus kalian juga Kalahin Para traitor Yang tadi ada Di luar Seperti Hideaki Kobayakawa Dan juga Yang lain Abis itu Kalian Itu menuju Ke tempat Yang ada Di tengah Atau Lebih tepatnya Disini Si Bentar Udah salah Ada disini Guys Jadi kalian Harus Menyelamatkan Seseorang Yang bernama Ini Nih Di story Itu kalian bisa Cek Dimana Kita harus Selamatin Ini Mana Bentar Oh udah Nggak ada tulisannya Soalnya Tadi Munculnya Di Awal Tulisannya Jadi Nggak ada Disini Jadi Kita harus Menyelamatkan Orang Bernama Ekei Bentar Disini Ada Nggak ya Ekei Oh iya Nih Nih Ekei Ankokuji Jadi bisa kalian Lihat disini Dia Sama sekali Nggak ada Jadi Kita harus Menemukan Dia Jadi Dia Sebenarnya Adalah Teman Kita Yang Tertangkap Jadi Kita Selamatkan Dia Disini Di Dalam Tapi Sebelum Itu Dikanakan Si Ekei Ini Akan Kita Antar Menuju Ke Markas Utama Kita Jadi Disini Kita Akan Mengalahkan Setiap Officer Dulu Setiap Prajurit Kroco-kroco Ini Agar Nantinya Pada saat Ekei Itu Udah Keluar Dari Situ Dari Ruangan Atau Kastil Itu Kita Bisa Langsung Memancing Dia Untuk Menuju Ke Bawah Soalnya Disini Bener Bener Ekei Ini Kalau Apa Namanya Kalau Kalian Tidak Mengalahkan Semuanya Itu Dia Tidak Akan Kemana Mana Dia Akan Terus Bertarung Disini Jadi Kalian Memang Diharuskan Untuk Mengalahkan Setiap Ini Setiap Kroco Jadi Ini Yang Gue Gak Suka Dari Misi Mengantar Ngantar Gini Soalnya NPCnya Bodoh Bentar Gue Akan Save Lagi Disini Takutnya Game Ngebug Atau Gimana Ya Kita Coba Langsung Buka Pintunya Kita Coba Cari Si Ekei Iya Iya Itu Kan Kita Berhasil Menemukan Si Ekei Anko Kuji Nah Dan Disini Nantinya Akan Muncul Suatu Ninja Yang Dimana Ninja Ini Hanya Akan Muncul Di Tempat Ini Bentar Ya Disini Protect Ekei Iya Dan Disini Muncul Ada Suatu Ninja Atau Seorang Ninja Bernama Tauranosuke Aoyama Yang bisa Caklan Lihat ya Disini Dia langsung Hyper mode Dan Ini merupakan Ninja Terkuat Di game Ini Dan Dia Cuman Muncul Disini Cuman Muncul Di tempat Ini Jadi Bentar Disini Agar Membuat Si Ekei Itu Bisa Langsung Lebih Cepat Menuju Ke Markas Utama Kita Itu Kalian Pastikan Kalian Jangan Langsung Kalahin Si Toranosuke Jadi Toranosuke Ini Akan Kita Pancing Kesini Keluar Iya Ekei Biasanya Akan Ngikutin Come on Ekei Please Please Cepat Kesini Please Bentar Bentar Ekei 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 Harus Ngelihat Ini Ngelihat Si Toranosuke Harus Bertarung Lawan Dia Biar Kepancing Tuh Bisa Kalian Lihat Si Ekei Dia 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 Malah Ngestuck Disitu Itu Yang Gue Gak Suka Jadi Ini Ini Akan Bener Panjang Nampak Tuh Tuh Dia Tuh Dia Akan Melawan Setiap Officer Yang Muncul Jadi Kampret Banget Si Ekei Ini Bentar Kita Coba Habisin Yang Disini Habis Itu Kita Ke Bagian Luar Biar Dia Cepat Keluar Ini Bakalan Panjang Dikarenakan Satu Orang Ini Dikarenakan Si Kampret Ekei An Kokuji Tapi Dia Merupakan Syarat Utama Yang Harus Kalian Lakukan Atau Kalian Tidak Bisa Mendapatkan Senjata Keempat Jadi Pastikan Ekei Ini Kalian Antar Ke Markas Utama Ini Ninja Defense Kuat Dia Merupakan Ninja Yang Paling Kuat Menurut Gue Kalian Tidak Akan Bisa Menemukan Ninja Seperti Ini Sejenis Seperti Ini Oke Bentar Please Ayo Ikutin Gue Please Bagus 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 Ekei Kesini Ekei Kesini Bagus Nice 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 Dia sudah Kepancing Kita akan Keluar Biar Jaraknya Lebih Deket Ya Come on Ekei Keluar Bagus 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 Nice Iya Jadi Kalau Si Ekei Ini Sudah Keluar Maka Kalian Tinggal Kalahin Semua Officer Yang Ada Disini Dan Mengantar Si Ekei Itu Menuju Ke Markas Kita Yang Ada Di Bagian Sebelah Kiri Kiri Bawah Jadi Dikanakan Kalau Misalkan Tadi Kalian Melawan Si Toronosuke Di 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 Bagian Tadi Depan Pintu Ini Si Ekei Itu Akan Lewat Tengah Jadi Dia Akan Muter Lewat Tengah Dan Misalkan Lihat Di Tengah Banyak Pasukannya Dan Itu Akan Sangat Memperpanjang Durasi Jadi Kalian Harus Mengalahkan Setiap Merah Merah Yang Di Tengah Jadi Setiap Prajur Itu Harus Kalian Kalahin Semuanya Baru Nanti Ekei Akan Menuju Ke Markas Jadi Kalau Si Ekei Disini Udah Keluar Kayak Gini Udah Kita Pancing Keluar Maka Ini Akan Lebih Memudahkan Kita Soalnya Disini Lebih Sedikit Kita Bertarung Disini Lebih Sedikit Pasukannya Jadi Bisa Lebih Cepet Walaupun Sebenarnya Masih Agak Lama Suruh Nganter Kayak Gini Oke Sip Toronosuke Mati Kita Tinggal Mengusir Para Prajurit Prajurit Disini Ya Tuh Biasanya Kalau Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Sebagian Sebagian Lagi Pada Pada Ini Pada Kabur Oke Cepet Lah Pada Ini Semuanya Ini Yang Gue Gak Suka Dari Ini Pada Saat Queen Pengen Bisa Mendapatkan Senjata Keempat Mithunari Harus Kayak Gini Guys Soalnya Juga Si Mithunari Serangan Areanya Kurang Bagus Kurang Efektif Oke Tinggal Yang Disini Dan Kita Bisa Mengantar Si Ekei Menuju Ke Markas Elah Come on Oke Bagus Ya Sudah Semua Nice Nice Oke Ya Si Ekei Sudah Ya Kita Tinggal Menunggu Si Ekei Masuk Kedalam Sini Jadi Ekei Ini Nantinya Itu Akan Memberitahu Kita Bahwa Ada Suatu Jalan Yang Bisa Digunakan Untuk Menuju Ketempatnya Telekatsu Oke Disini Gue Akan Save Lagi Ya Save Yang penting Disini Ekei Sudah Aman Ya Ekei An Kokuji Gini Ya Dia Mau Kemana Sih Oke Dia Kesini Nah Sekarang Itu Kalian Harus Masuk Ke Kastil Yang Ada Di Atas Jadi Kalian Jangan Masuk Kedalam Kastil Yang Ada Di Mana Di Tengah Soalnya Kalau Kalian Masuk Ketengah Makan Nanti Apa Namanya Misi Untuk Apa Transport Unit Atau Lebih Tepatnya Senjata Keempat Senjata Keempat Tidak Akan Muncul Jadi Pastikan Kalian Hanya Masuk Kesini Pertama Kalian Masuk Kesini Masuk Kesini Dulu Kalahin Hidiasu Sama Ada Hidetada Kalau Nggak Soalnya Nantinya Anaknya Hidiasu Ada Hidetada Tokugawa Juga Ya Ditahan Terus Anjir What What The Hell Cerot Mati Satu Nice Tidak Oke safe kita berhasil Iya dan kita tinggal Naik aja sih Eh bukan naik sih Bukan naik tapi kesini nih Disini ada jalan ketutup Dan disini AK bilang Bahwa ada suatu Smaller keep Iya head for the smaller keep Dan bisa kalian lihat Langsung muncul Available item Jadi itu merupakan Senjata keempatnya ya Jadi kalian tinggal muter aja Jadi kalau kalian tadi tidak menyelamatkan Si AK Itu AK tidak akan Waduh ini pintunya belum kebuka lagi Kampret Gue harus muter lewat Bagian sebelah kanan Kita akan save lagi disini Jadi kalau kalian tadi tidak menyelamatkan Si AK Itu tadi AK Tidak akan bilang bahwa Disitu ya Di markasnya si Yasu Ada smaller keep Atau itu kayak semacam Apa ya Semacam tempat penyimpanan gitu Yang dijaga Sama Masamune Dan disitu Kita bisa mendapatkan Senjata keempat Iya jadi Pokoknya kalian harus ikutin Step by step Dari awal ya Daripada saat kita menyelamatkan Si Ukita Terus habis itu Kalian ikutin Pokoknya tadi ya Apa yang gue lakukan Nah disini kalian masuknya Pastikan Masuk lewat sini Pastikan kalian masuk lewat sini Ya kalian kalahin Si Hidemun Oh shit Ya disini yang susah adalah Melawan Tadekatsu nya sih Oke Sip Nah disini ada Masamune date Bentar Kita akan kalahkan Masamune date dulu Abis itu kita baru Ambil Senjata keempatnya ya Bisa kalian lihat disitu Ada tanda X ya Di map Iya tuh di map Udah muncul Kita tinggal ambil aja Kesitu Ayo come on Kita kalahin dulu Masamune Hmm Iya entah kenapa disini Si masamune kurang Kurang kuat ya Biasanya dia kuat Tapi disini Walaupun dia hyper mode Tapi Menurut gue kurang Apa ya Kurang kuat Oh shit Oh shit Oh shit Bentar Tapi damage nya sakit sih Bentar gue butuh darah Butuh darah coy Mati gue Mati gue Bentar ternyata kuat juga Tapi seharusnya dia lebih kuat sih Daripada ini Biasanya dia lebih apa ya Lebih agresif Oke come on Come on Dikit lagi Nice Oke kita berhasil untuk mengambil Smaller keep Sekarang kita tinggal Ambil aja Senjata keempat nya Iya bisa kalian liat disitu Barusan ada kotak hitam ya Iya tadi kotor Fumaya mati Sekarang Masamune Date mati Iya kita berhasil untuk menemukan Senjata keempat Dari si Mitsunari Ishida Iya bisa kalian liat disini ada dua kotak ya Kotak emas Ini isinya Apa emas Biasa Dan kotak hitam Ini isinya adalah senjata keempat Ya sip Sekarang kita tinggal Ya tinggal kesini ya Mengalahkan si Tadekatsu Bentar Gue akan save Takutnya gue mati nanti Sebenernya disini Tadekatsu nya Lumayan merepotkan nih Oke Langsung musiknya tuh Langsung serius ya Bentar ini juga yang nyebelin adalah Disini banyak banget pasukan penembak ya Jadi pastikan kalian kalahin dulu Para pasukan penembaknya Bentar 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 Gue gak bisa menghindar barusan Shit Shit give me health Give me health please I need some health Bentar ini gak ada yang mau ngasih darah apa ya Please Ayolah come on Oh shit mati gue Mati gue Oke 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 Darah darah Nice Nice Beruntung Gila Kayak gak Kayak gak ada apa-apanya gitu Loh serangan gue Bentar ada darah disitu Bagus Ya ini gue Gue udah pake senjata keempat loh Kok kayaknya Gak berasa apa-apa Anjir nih Tadekatsu Kuat banget Defense nya Gila sih Bentar disini Kayaknya gue harus Menggunakan strategi Yaitu Ini Charge attack nya Si Mitsunari Bentar Kita juga akan Pasang trap Hmm Anjir Pinter juga Dia menghindar Hmm Oh my god Man Tentara kabur Ya intense ini intense pertarungannya Oh my god Hmm Gila darahnya panjang Bukan panjang Tapi tebel guys Tebel Dan disini gue takut Untuk Pergi ya Pergi dari tempat ini Soalnya darahnya Si Tadekatsu Kalau kita tinggal Maka akan kembali Seperti semula Akan Full lagi ya Ooh Ya ini juga Apa Strategi yang bagus Kita nyerang dari Dari belakang aja Manfaatkan musuh Bentar Ini Kampret banget sih Hmm Ditahan dong Anjir Anjir Ya susah ini sih Susah guys Tadi gak ada yang mau ngasih darah apa ya Hmm Bagus Kena Ya ini Ini merupakan Apa Serangan Atau strategi terakhir gue Manfaatkan musuh Jadi ketika Darah kita Udah lagi sekarat Kayak gini Maka Pengisian musuh Itu akan Lebih cepat ya Tuh Coba kalian lihat Terisi penuh Terisi Kita akan coba tunggu Soalnya gak ada darah disini Gue gak bisa Recovery health Percuma Bentar Kita serang dari atas Oh shit gak kena Hmm Wah gila sih Gitar dekatsu disini Parah Dia tuh malah lebih kuat disini Daripada di Sekigahara ya Dikarenakan ini adalah Dream Mode Kalau kalian pernah nonton Video gue sebelumnya Pada saat gue Pakai Siapa ya Pas melawan Keiji Maeda Oh pas Ini Pas kita masuk Di ceritanya Iyasu Kita akan melawan Keiji Maeda Di Dream Mode Itu bener-bener Gue nyampe mati Disini gue juga Sebenernya bisa aja Mati ya tadi ya Tapi gue masih Beruntung disini Sip Dapet darah Nice Hmm Bentar Kabur Kabur lagi Kabur Oke Bagus Asisten kita Dikit lagi Dikit lagi Nice Finally Kita berhasil Oke bentar Sebelum Kita melawan Iyasu Gue pengen Ambil darah sih Gue penuhin Darah dulu Soalnya Iyasu Juga kuat ya Bentar Gue akan Save mungkin Gue akan Coba cari Health Oh Gak bisa Gak bisa kesitu Gue sepertinya Salah jalan deh Gue harusnya Ya lewat sini Please Ada kotak Gitu Kayak Come on Gue nyampe keluar Kesini dong Gak ada kotak Cuy Oh itu Tuh Nice Oke Full Sudah full ya Let's go Kita hajar Si Iyasu Ya tinggal Iyasu ya Ya tinggal Iyasu Untuk Gak Coba Come on This is it The final battle Ya oh Disini Udah rame Udah rame Jadi disini Akan lebih mudah Ya Kita akan Kroyok Si Iyasu Oke ada Yukimura juga Ada Yukimura Ada Genchiyo Ada Ada Sudah 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 Gak bisa Apa-apa Nih Iyasu Ya dan disini Ada hal yang harus kalian ketahui Dimana ini Tidak Tidak sesuai dengan sejarah Dimana Seharusnya disini Michunari 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 dia tidak membunuh Si Iyasu ya Melainkan Si Iyasu yang Memenangkan pertarungan Di Sekigahara Ataupun Ya di pertarungan lain Jadi harusnya tuh Si Michunari dia mati Tapi dikarenakan Kita sekarang masuk Kedalam Ceritanya Michunari Maka disini Ya ada perbedaan Ada perbedaan cerita Dan Ya mengikuti alurnya Si Michunari ya Jadi ini tidak sesuai Dengan Dengan sejarah utamanya lah Hmm Serangan terakhir Nice Wah gila Pada mati semua sih Iyasu Tadakatsu Terus Masamunedate Terus Kotara Fuma Juga mati loh Disini tadi ya Jadi Kotara Fuma Di tempat ini Dia tidak kabur Melainkan Benar-benar mati Disini Oke Jadi itulah dia Iya Dan kalian juga Tadi harus mengikuti Step by step Yang gue lakukan ya Untuk bisa Mendapatkan Senjata keempat Oke disini gue Lama banget ya Gue nyampe 32 menit Dikanakan tadi Yang bikin lama Adalah pada saat Kita mengantar Si AK Menuju ke markas Utama kita Jadi biasanya cepet Biasanya juga lama Seperti tadi Iya Dan bisa kalian lihat Disini gue Sudah mendapatkan Senjata keempat Yaitu Golden Frill Yang berelemen S Dan base attacknya Sudah 45 Jadi kita akan coba Taruh disini Ini akan kita buang Nice Ada ability Naik level Dan pas banget Si Zenjubo Sugitani Sudah level maksimum Jadi tinggal Satu bodyguard lagi Yang akan kita naikin Levelnya Yaitu si Chiyo Yamanouchi Dia soalnya masih level 18 Kalau gak salah Oke jadi itulah dia Kita berhasil Untuk menyelesaikan Semuanya Dari karakter Si Mitsunarishida Kita udah berhasil Menyelesaikan 6 cerita utama Dan juga Satu babak bonus Yaitu Edo campaign Jadi pada video berikutnya Kita akan masuk Ke karakter Nagamasa Azai Jadi mungkin cukup Sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih Dan sampai bertemu Di video berikutnya Goodbye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax